Tiga hari lagi siaran TV analog akan segera dimatikan di 166 kabupaten kota seluruh Indonesia. Penghentian siaran analog ini menandai dimulainya tahap pertama migrasi siaran televisi analog ke digital. Tahap kedua dijadwalkan berlangsung pada 25 Agustus dan 2 November nanti untuk seluruh Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Platte menyebut keunggulan siaran TV digital yang bersih, jernih, dan canggih. Yang kita harapkan bahwa televisi nanti akan semakin jernih suaranya, semakin canggih teknologinya, dan semakin jernih dan bersih gambarnya dapat ditonton oleh pemirsa yang masih berjaya. Bahwa televisi penyiaran adalah media yang terpercaya di Indonesia. Untuk menerima layanan siaran digital, warga harus membeli alat tambahan set-top box yang tetap menggunakan antena penerima UHF. Setelah terpasang, kanal siaran dapat dilakukan pada menu pencarian secara otomatis untuk menikmati siaran. Presiden Joko Widodo menyebut, menyatakan migrasi ke TV digital bagian dari transformasi teknologi. Pergeseran dari analog ke digital di semua sektor kehidupan sudah tidak terhindarkan lagi. Kecepatan transformasi digital akan menjadi salah satu kunci untuk memenangkan kompetisi. Juga membawa implikasi terhadap cara baru masyarakat dalam mencari dan memperoleh berita. Serta, cara baru masyarakat dalam memproduksi dan menikmati siaran tontonan. Pemerintah juga menyediakan set-top box gratis bagi sekitar 6,7 juta warga miskin. Migrasi TV analog ke digital juga ditepu untuk menata ulang penggunaan frekuensi yang terbatas dan memberi ruang frekuensi yang cukup untuk internet cepat dan ekonomi digital. Tim Liputan, Kompas TV. Sudah bagaimana kesiapan pemerintah mulai mematikan siaran TV analog tanggal 30 April nanti? Apakah warga di 166 kabupaten kota ini sudah siap beralih ke siaran TV digital? Kita akan bahas lengkapnya bersama Marvel Situmorang, Direktur Pengembangan Pita Lebar, Direkturat Jenderal PPI Kemenkominfo. Ada pula Muhammad Reza Komisioner, maksudnya Muhammad Reza adalah Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia KPI Pusat. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Iya, saya ke Pak Marvel. Pak Marvel jelas mendengar saya Pak Marvel? Selamat malam Pak Marvel. Iya, kalau gitu saya coba ke Bung Reza, Pak Komisioner. Pak Reza, ya Saudara, kita tahu bahwa tanggal 30 April itu akan dilakukan proses analog switch off. Analog switch off terkait dengan peralihan siaran TV analog ke siaran TV digital. Ada sejumlah daerah, Saudara, yang akan dimatikan siaran analognya mulai dari Aceh hingga beberapa daerah di Indonesia, termasuk juga di Pulau Jawa. Kita akan bahas lengkapnya bersama Marvel Situmorang, Direktur Pengembangan Pita Lebar di Jenderal PPI Kemenkominfo dan Muhammad Reza, Komisioner KPI Pusat. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat malam. Iya, baik. Pak Marvel, ini tahap pertama, saya ke Pak Marvel terlebih dahulu. Ini tahap pertama dimatikan ya, saya boleh katakan dimatikan, analog switch off. Siaran TV analog untuk sejumlah daerah di Indonesia kurang dari sepekan nih, 30 April 2022. Anda bisa ceritakan soal ini? Iya, tahapan analog switch off ini memang kita rancang untuk dilakukan tiga tahap di seluruh wilayah publik Indonesia. Nah, yang tahap pertama 30 April ini akan berlangsung untuk 166 kabupaten kota. Memang analog switch off ini suatu keniscahannya, kita harus berubah teknologinya dari analog ke digital. Karena ada begitu banyak manfaat yang bisa didapatkan oleh masyarakat dengan perubahan teknologi ini. Di antaranya misalnya adalah kualitas gambar yang lebih baik, lebih jernih, kemudian juga pilihan program siaran itu bisa lebih banyak. Nah, dalam persiapan kita analog switch off ketika kita mendistribusikan atau memberikan set of box kepada masyarakat ya, mereka cukup surprise karena selama ini di sistem analog dia hanya dapat 2-3 program siaran. Begitu pasang set of box di televisinya, dia bisa dapat 14-15 program siaran. Jadi cukup surprise. Bahkan di Jakarta bisa 30-an ya Pak? Benar, di Jakarta bisa 30-an. Oke, baik. Ini cuma banyak yang mungkin nanti akan terkejut, kaget. Saya harus katakan seperti itu ya, karena ada yang kemudian masih belum menggunakan set of box, TV-nya belum digital, tapi nggak bisa nonton TV. Kenapa kok saya nggak bisa nonton TV ini? Ini dari Aceh sampai Nusa Tenggara Barat. Misalnya saya sebutin Pak, di Jawa Barat nih, supaya kita waro-waro dulu ya, kita sampaikan dulu. Misalnya ada di Kabupaten Garut, nanti akan dimatikan siaran TV analog. Kemudian di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kota Cirebon. Ada lagi di Ciamis, Pangandaran, dan seterusnya Tasik Malaya. Lalu kemudian Jawa Tengah di Blora, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Kota Tegal. Di Jawa Tengah di Rembang, Pati. Kemudian Cilacap, Banyumas, Purbalingga. Jawa Timur misalnya di Sampang, Pamekasan, Sumenep. Lalu Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, Pacitan, Jember. Banten juga ada di Serang, Cilegon, dan Kota Serang. Ini semuanya kalau sekarang masih menggunakan TV yang lama, blank, hilang. Betul ya, Pak? Betul, Pak. Jadi memang sebenarnya sejak tahun lalu kita sudah melakukan simulkas, Mas Aiman. Artinya analognya hidup, digitalnya juga hidup. Nah, sebenarnya kita sudah sosialisasikan bagi masyarakat, kota-kota besar, kota-kota yang Mas Aiman sampaikan tadi, sudah banyak penyelenggara program siaran yang melakukan secara simulkas. Analognya hidup dan digitalnya hidup. Jadi kalau dari dulu mereka beli set of box, ketika analognya dimatikan, hanya tinggal digitalnya seharusnya tidak menjadi kejutan yang Mas Aiman tadi ya. Karena sebenarnya dari tahun lalu itu sudah simulkas. Oke, jadi sosialisasi sudah dilakukan, termasuk juga hari ini kita bentuk juga, sebagai bentuk juga sosialisasi agar nanti tidak terkejut, lalu kemudian mati dan lain sebagainya. Mengenai pembagian dari set of box untuk keluarga miskin, ada jutaan yang dibagi Pak. Apakah sudah diberikan di daerah-daerah ini misalnya? Ya, jadi ASO ini ada tiga sebenarnya yang perlu kita perhatikan. Dari sisi infrastruktur, untuk ASO tahap pertama itu sudah selesai. Sudah siap semua, baik penyelenggaraan multiplexing yang berasal dari lembaga penyiaran swasta, atau LPS, ataupun LPP publik. Dari program siaran juga seperti saya sampaikan, sudah banyak yang simulkas. Artinya mereka kapanpun disuruh off yang analognya, mereka sudah siap. Karena sudah menyiarkan secara simulkas analognya hidup, digital hidup. Memang yang terakhir ini memang yang kesiapan masyarakat. Nah, oleh karena itu pemerintah memperhatikan bagi keluarga-keluarga miskin ya, untuk memberikan bantuan set of box. Nah, inilah yang dikejar terus supaya keluarga miskin itu bisa diberikan set of box sebelum analog switch off ini dilakukan. Itu Mas Saiman. Saya akan bertanya juga nanti ke Pak Komisioner, tapi saya ingin tanya ke Pak Marvel dulu. Apa sih pentingnya perpindahan siaran TV analog ke digital? Ya, tadi saya sampaikan bahwa ini suatu keniscayaan perkembangan teknologi. Di dunia teknologi tidak hanya di penyiaran, tapi juga di ICT lah kepada khususnya ya. Itu selalu berkembang cepat. Dan kita ini di industri penyiaran, kalau mau switch off, menjadi negara yang mulai di ASEAN itu sudah agak tertinggal. Negara tertangga kita, Singapura, Malaysia, sudah sejak 2020 mereka sudah analog switch off. Kita sebenarnya punya milestone dulunya di 2018, mendahului negara tertangga kita. Namun, ya karena belum punya dasar hukum yang kuat, nah sekarang sudah ada undang-undang Cika, dan ini menjadi dasar hukum bagi kita untuk berubah teknologi penyiaran itu dari analog ke digital. Bagi masyarakat, tadi saya sudah sampaikan, banyak sekali manfaatnya ketika kita berubah teknologi dari analog ke digital, selain kualitas siaran yang diterima lebih baik, lebih jernih, lebih jelas, juga pilihan-pilihan program tadi ya. Kalau dulu dengan satu sistem analog mungkin hanya 2-3 program siaran atau TV yang bisa diterima oleh masyarakat dengan kualitas yang berbintik-bintik atau bersemut. Sekarang kualitas jelas dengan program siaran yang banyak. Ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Bagi industri sendiri, ini ada efisiensi. Kalau kita pindah dari analog ke digital, itu ada efisiensi. Tidak harus semua program siaran itu memiliki infrastruktur. Jadi infrastruktur, ada penyelenggara infrastruktur, ada penyelenggara program siaran seperti Kompas TV. Jadi tidak perlu punya menara semualah begitu kurang lebih Pak ya? Tidak perlu punya menara semua. Jadi penghematan di sisi CAPEX, capital expended. Baik, saya tanya ke Pak Komisioner, Bung Muhammad Reza. Bung Reza, tentu kalau kita bicara soal KPI adalah bicara soal regulator. Ada regulasi yang harus lakukan, kontrol, dan lain sebagainya. Apa keuntungan dari analog ke digital ini dari sisi KPI? Ya, dari sisi program siaran, otomatis program siarannya akan lebih banyak, Aiman. Jadi seperti yang sudah disampaikan Pak Marvel juga, tadinya sebenarnya program siarannya ini di beberapa daerah. Misalnya, ada salah satu daerah di Sulawesi, misalnya saya kasih contoh, biasanya cuma mereka menerima itu siaran 2 atau 3. Kemarin ada yang melaporkan kepada saya, begitu di-scan mereka dapat 14. Nah, 14 siaran, 14 siaran. Biasanya cuma 3 itu? Biasanya cuma 3. Di daerah mana, Bung Reza? Di daerah Sulawesi. Sulawesi. Jadi di daerah Sulawesi, di Gorontalo itu, salah satu kecamatan itu, yang tadinya cuma 3, pakai antena yang tingginya hampir 15 meter, Aiman. Luar biasa. Itu dapatnya 3. Nah, begitu pakai digital, mereka dapat 14. Mereka dapat 14 dan siarannya itu banyak sekali. Makanya, dari sisi diferensian, konten yang lebih beragam, yang tadinya cuma TVRI, kemudian juga televisi-televisi tertentu, sekarang sudah semuanya. Dan ini menarik sebenarnya, karena begini, Aiman, soal program siaran, kemarin, baru saja kemarin, saya didatangi oleh salah satu kabupaten. Jadi, TV digital ini, antusiasinya bukan hanya di tempat-tempat di mana ada lembaga penyiaran, atau ada TV. Ada di beberapa tempat yang tidak ada lembaga penyiaran pun, mereka antusiasi. Jadi salah satu keuntungan sebenarnya, ketika TV digital, daya jangkaunya pasti lebih jauh, ketimbang dengan TV analog. Aiman mungkin, tidak tahu, misalnya ada daerah namanya, Kabupaten Manggarai Barat. Manggarai Barat itu di NTT, bukan masuk wilayah analog switch off. Tapi mereka antusias, karena dengan masuknya TV digital, dengan terjadinya analog switch off, daerah mereka itu bisa mendapatkan akses siaran TV digital yang dipancarkan oleh TVRI. Ibu kotanya Labuan Bajo, Aiman. Tadinya nggak ada itu? Tadinya mereka hanya menerima satu siaran, TVRI saja. Itu pun harus ribut dengan semut-semut yang banyak. Nah tentu saja dengan sekarang TV digital, tentu saja semua yang masuk multiplexing-nya TVRI, itu tentu akan mereka terima. Sekarang TVRI tidak bersiaran full digital di tempat. Jadi tadi cuma TVRI saja, sekarang kira-kira ada berapa itu? Karena kan saya nggak hafal itu, kalau di Manggarai mungkin ada berapa yang menggunakan satu pemancar TVRI ya? Iya. Saya kemarin bertanya ke TVRI, apakah belum disampaikan juga, TV-TV kan di sana itu ada 10 lembaga penyiaran, plus 2 lembaga penyiaran lokal, milik pemerintah daerah. Saya belum tahu apakah puluh-puluhnya. Setahu saya, Kompas juga masuk di situ kan, di TVRI, dimasuk di TVRI juga, Moksnya. Jadi yang minimal, dengan TVRI saja mereka sudah dapat empat program siaran. Ada TVRI Sport, ada TVRI Lokal, ada TVRI Nasional. Belum ditambah lagi dengan beberapa lembaga penyiaran lokal yang ada di daerah tersebut. Bisa jadi lima atau enam siaran yang bisa diterima oleh masyarakat di Manggarai Barat tersebut. Yang tadinya mereka hanya bisa menerimanya dengan menggunakan parabola. Oke. Tadi ada antena 15 meter di Gorontalo, lalu kemudian di Manggarai Barat, hanya satu TV TVRI. Sekarang mungkin ada potensi bisa 10 TV atau bahkan lebih ketika nanti kemudian dilakukan siaran TV digital. Per 30 April 2022 ini nanti akan terus berlangsung. Tiga hari lagi ya, Iman? Ya. Ya, betul. Tiga hari lagi. Tiga hari lagi ya. Sekarang tanggal 27. Ya, betul. Tiga hari lagi. Lalu kemudian nanti ada tahap kedua dan terakhir tahap ketiga. Betul ya, Pak Direktur ya? Betul, betul. Betul, betul. Oke. Betul, Mas Aiman. Dan kita akan menunggu nanti bagaimana kemudian yang terjadi. Saya juga terus terang, saya menggunakan TV digital juga. Terus, memang luar biasa. Ketika ada TV kabel dan TV digital, lebih tajam TV digital ya. Mungkin nggak semua TV kabel yang sama ya. Tentu ini juga menjadi sebuah tantangan juga. Tapi saya yang bertanya, kalau seandainya di TV digital ini, tentu proses pengawasan juga harus dilakukan. Saya mendengar ada, kalau kita sering dengar parental lock ya, atau kalau di sini mungkin istilahnya, bimbingan orang tua yang bisa dikunci oleh orang tua. Kurang lebih begitu ya. Nanti kita akan bicara soal itu, selepas jeda kami akan segera kembali bersama dengan Direktur Kemenkominfo, Marvel Situmorang, dan juga Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia, Muhammad Reza. Saat lagi sudah, tak apa bersama kami di Sampai Indonesia Malam.